Selamat pagi, bertemu lagi denganku Alia Cantika di Narasi Pagi. Lima informasi terkini udah disiapkan buat membuka harimu. Ada kabar kesaksian pekerja rumah tangga Ferdi Sambo di sidang Richard Eliezer, Lukas NMB yang panggil tim dokter dari Singapura pakai APBD, hingga pencabutan izin usaha perusahaan farmasi untuk dari kasus gagal ginjal akut. Ada juga nih berita dari Brazil yang baru aja jalanin pilpresnya, dan last but not least, Elon Musk dengan segala kebijakan barunya di Twitter. Yuk langsung aja, ini dia selengkapnya. Lanjutan sidang kasus pembunuhan Brigadier Suwa Senin, 31 Oktober 2022 kemarin, dihebohkan dengan kesaksian Susi, PRT Ferdi Sambo yang diragukan kejujurannya. Susi, pekerja rumah tangga di kediaman Ferdi Sambo, merupakan salah satu dari 12 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 31 Oktober 2022. Dalam eksepsi Sambo maupun Putri, disebut kalau Susi adalah PRT yang berlari ke kamar Putri usai sang majikan disebut dilecehkan oleh Joshua. Sidang kali ini berlangsung sedikit tegang, soalnya Susi dianggap kasih kesaksian yang berbelit-belit dan gak konsisten. Selain itu, Susi juga beberapa kali merespon pertanyaan hakim dengan jawaban tidak tahu secara cepat. Hal itu bikin ketua majelis hakim Wahyu Imam Santosa geram. Susi bahkan disebut kasih keterangan gak jujur, bahkan disebut memberikan kesaksian berdasarkan settingan di persidangan. Sampai-sampai, hakim mengancam bakal memproses Susi secara pidana, kalau terbukti berbohong. Kesaksian Susi yang gak konsisten nampak saat dia mengubah keterangannya yang sebelumnya sudah disampaikan dalam berita acara dalam proses penyidikan di kepolisian. Kalau dalam BAP, Susi bilangnya Joshua sempat angkat tubuh Putri. Namun, kemudian diturunkan karena ditegur Richard Eliezer di rumah Magelang pada 4 Juli 2022. Namun, dalam sidang, Susi meralat pernyataannya dalam BAP tersebut dan bilang kalau Joshua belum sampai mengangkat Putri. Susi mengaku ubah keterangan karena baru ingat jelas kejadian itu. Keterangan Susi yang dinilai berubah-ubah juga terkait peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022. Dia bercerita malam itu Putri terjatuh di kamar mandi lantai 2 dan saat itu dia berada di dapur yang berada di lantai 1. Sontak, ia diperintahkan oleh terdakwa kuat ma'ruf untuk naik lantai 2 dan mengecek keadaan Putri Chandrawati. Kala itu ia melihat Putri terduduk di depan kamar mandi. Melihat Putri terduduk lemas, Susi bilang dirinya langsung memeluk majikannya itu sambil menarik dan meminta tolong agar ada orang yang bantu memapah Putri. Saat itu Putri disebut minta Susi untuk gak minta tolong ke Joshua. Alhasil Susi hanya minta tolong ke kuat. Di sisi lain, Susi menyebut ada perkelahian antara kuat dan Brigadir Joshua saat dirinya minta tolong. Mendengar penuturan Susi, Hakim tak percaya. Dengan ada meninggi, ia bilang cerita Susi dibuat-buat. Pasalnya perkelahian kuat dan Joshua terjadi di lantai 1 sementara Susi berada di lantai 2. Om kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu om kuat lihat Joshua mungkin di bawah. Kok mungkin? Nanti dulu. Belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini. Kok anggap kami ini bodoh? Kan lucu. Gak masuk di akal cerita gitu. Orang lagi tergeletak kok. Mana cerita soal berantem. Makanya kalau cerita itu pelan-pelan. Susi juga sempat ditegur Hakim karena terdiam lama ketika ditanya soal siapa yang melahirkan anak terakhir Ferdi Sambo yang kini berusia 1,5 tahun. Susi menjawab kalau ibu putri lah yang melahirkan anak terakhir yang lahir pada 23 Maret 2021. Namun ketika ditanya di mana arka lahir, Susi tak bisa menjawab. Dalam persidangan itu juga, jaksa penuntut umum mencurigai Susi diberikan arahan lewat handsfree. Namun Susi membantah hal tersebut dan menyebut dirinya gak pakai handsfree. Saudara ada yang menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Melihat gelaga Susi itu, Majelis Hakim pun mengingatkan untuk gak kasih keterangan palsu karena berkonsekuensi hukum pidana. Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk disini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Tidak. Kalau saudara bohongnya keterlaluan, saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara. Handsamannya 7 tahun, gak main-main saudara. Kami disini menggali semua kebenaran material yang terjadi di perkara ini. Tapi saudara sepertinya main-main. Berbagai jawaban yang meluncur dari Susi bikin terdakwa Richard Eliezer dan kuasa hukumnya sampai geleng-geleng kepala. Kuasa hukum Richard, Roni Talapesi pun minta Majelis Hakim untuk memidanakan Susi karena kasih keterangan palsu. Merespon kesaksian Susi, terdakwa Richard Eliezer menyebut pernyataan Susi banyak bohongnya. Mohon izin ya, mulia. Untuk keterangan dari saudara saksi, banyak yang bohong. Banyak yang bohong. Kebohongan Susi menurut Richard diantaranya soal pernyataan Susi yang menyebut bahwa dirinya menegur Yosua yang tengah mengangkat tubuh putri saat terbaring di sofa. Menurut Richard, dirinya tak berkata seperti itu. Tapi dia mengaku memang melihat Yosua. Kebohongan lainnya yakni pernyataan Susi yang bilang soal isolasi mandiri di rumah dinas Duren III. Terakhir, terdakwa Richard juga bantah keterangan Susi yang ngaku gak lihat senjata api yang dibawa dari Magelang ke Jakarta. Menurutnya, senjata laras panjang itu berada di mobil dan sangat jelas terlihat oleh siapapun. Di akhir persidangan, Susi mencabut seluruh kesaksiannya. Dan juga tadi terbukti bahwa apa yang Susi sampaikan itu tidak benar atau dia berbohong. Tadi langsung dia mencabut keterangannya. Meski sudah cabut keterangannya, Majelis Hakim pun minta agar Susi terus dihadirkan dalam persidangan kasus Brigadir Yosua untuk terus menggali keterangan Susi yang dianggap berbohong. Bahkan, Hakim juga berencana bakal konfrontir antara keterangan Susi dan Kuatma'ruf. Tuh, kesaksian di muka persidangan harus jujur, sejujur-jujurnya. Supaya kebenaran bisa terungkap dan yang bersalah bisa dihukum sesuai perbuatannya. Gubernur Papua Lukas NMB datangkan tim dokter dari Singapura untuk melakukan pemeriksaan. Yang jadi sorotan, biayanya pakai dana APBD Papua. Waduh. Hal itu disampaikan oleh pengacara Lukas NMB, Stefanus Royrenning, kepada wartawan di Jayapura pada 31 Oktober kemarin. Ia juga menyampaikan alasan pengobatan Lukas menggunakan dana APBD Papua, yakni karena Lukas masih berstatus sebagai Gubernur Papua. Diketahui, Lukas diperiksa di kediamannya di distrik kota tengah Jayapura. Adapun tim dokter yang didatangkan itu, terdiri dari Dr. Francisco Salcido Ochoa, asal Meksiko yang diketahui sebagai ahli di bidang ginjal. Dr. Mohamed Taukir Ahmad, dokter ahli di bidang neurologi dan saraf. Dr. Cengho Patrick, yang disebut ahli di bidang hati dan jantung, serta satu perawat bernama Mardiana. Kuasa hukum Lukas yang lain, Aloysius Renwarin, mengungkap bahwa Lukas sudah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, selama 7 hingga 8 tahun terakhir. Dan selama itu pula, biaya pengobatan Lukas ditanggung dana APBD Provinsi Papua. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dari APBD Pemerintah Provinsi Papua pada awal September lalu. KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lukas NMB sebanyak dua kali, yakni 12 September sebagai saksi dan 26 September sebagai tersangka. Tapi Lukas tidak menghadiri pemeriksaan tersebut dengan alasan sakit. Belakangan, pengacara Lukas meminta KPK mengizinkan kliennya untuk berobat di Singapura. Namun, KPK menetapkan Lukas harus menjalani pemeriksaan medis di Jakarta terlebih dahulu. KPK akhirnya memutuskan mengirim tim dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia ke Jayapura untuk memeriksa kondisi kesehatan Lukas agar mendapatkan second opinion terkait kondisi kesehatan Lukas. Hmm, gimana nih menurutmu? Patut gak sih perilaku ini? Atau sebaiknya pengobatan Pak Lukas dialihkan ke rumah sakit atau dokter dan ahli di Indonesia aja? BPOM cabut dua izin perusahaan farmasi yang memproduksi obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol terkait kasus gagal ginjal akut. Badan POM telah berpolaborasi dengan baris krimporli melakukan operasi bersama semenjak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap dua industri farmasi yang diduga menggunakan pelarut popilen glikol yang mengandung EGDEG di atas ambang batas yaitu PT Yarrindo Pharma Tama yang beralamat di sini ya dari Indoya, Jalan Modern Industri di Cikande, Serang, Banten dan yang kedua PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Medan ya di Tanjung Mulia, Medan, Sumata Utara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bekerja sama dengan baris krimporli umumkan dua perusahaan farmasi yang pakai etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG pada Senin 31 Oktober 2022. Keduanya adalah PT Yarrindo Pharma Tama, produsen obat fluorin DMP sirup dan PT Universal Pharmaceutical Industries sebagai produsen obat sirup bermerak Unibaby. BPOM menemukan bukti kedua perusahaan menjual obat sirup dengan cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas. Kedua senyawa itu diduga jadi pemicu kasus gagal ginjal akut yang menimpa ratusan anak. Kedua perusahaan juga diduga mengubah bahan baku tak sesuai syarat dan tak melaporkan perubahan itu ke BPOM. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, baris krimporli telah menyita beberapa barang bukti yakni produk obat sirup yang mengandung EG dan DEG berlebih, bahan baku, bahan pengemas, hingga dokumen-dokumen resmi kedua industri farmasi itu. Selain itu, BPOM sudah memberikan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali, dan pemusnahan produk. BPOM juga mencabut sertifikasi cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Oleh badan POM telah diberikan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali, dan pemusnahan. BPOM juga mengatakan bakal menelusuri sumber bahan baku yang didapat oleh perusahaan farmasi itu. PT. Yarindo disebut beli bahan baku produksi dari Dow Chemical asal Thailand melalui perusahaan distributor PT. Budiarta. Sementara PT. Universal Pharmaceutical Industries beli bahan baku dari Petrology Construction. Atas hal ini, kedua perusahaan diduga kuat terlibat pidana, mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri, Brigjen Paul PP Trismanto, menyatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Pengembangan kasus pun gak hanya dari produsen obat tersebut. Polri juga membuka kemungkinan menetapkan tersangka untuk perorangan. Ya, terkait apakah ada kelalaian, ada kesengajaan, kemudian kami juga bukan hanya sekedar pada produk obat, tapi kami juga akan mengembangkan pada bahan baku yang digunakan. Ya, bahan baku yang digunakan itu dari mana saja, apakah diimport, ada di produksi dalam negeri nanti. Merespon hal ini, kuasa hukum PT. Yarindo mengklaim gak menggunakan kedua zat toksik itu dalam produknya, dan gak ada korban jiwa imbas konsumsi obat fluorin hasil produksi perusahaan itu. Sementara, kuasa hukum PT. Universal Pharmaceutical Industries juga menyebut perusahaannya gak punya niatan jahat sedikitpun untuk buat anak-anak Indonesia terkena penyakit itu. Hingga kini ada 269 kasus gangguan ginjal akut yang ditemukan di Indonesia per 26 Oktober 2022 menurut data Kemenkes. Dari jumlah itu, sebanyak 157 pasien dinyatakan meninggal dunia. Untuk penangani kasus ini, Kemenkes mendatangkan obat Fomipizole dari Singapura, Australia, dan Jepang. Yux, biar cepat terungkap cemarannya dari mana dan obatnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat. Tapi, penanganan pada pasien gangguan ginjal akut juga jangan lupa terus dilakukan ya. Veteran Sepkiri Lula da Silva kembali terpilih jadi Presiden Brazil setelah pemungutan suara tahap kedua. Luis Inacio Lula da Silva menang dalam pemilihan Presiden Brazil putaran kedua yang diselenggarakan Minggu 30 Oktober 2022. Dalam pemilihan itu, Lula menang dengan selisih angkat tipis, mengalahkan rivalnya yang merupakan pertahana Jair Bolsonaro. Dalam pemilihan itu, Lula menang dengan selisih angkat tipis, mengalahkan rivalnya yang merupakan pertahana Jair Bolsonaro. Sebelumnya, Lula dan Bolsonaro berhadapan dalam putaran pertama pemungutan suara pada 2 Oktober. Namun, gak ada yang meraup lebih dari setengah suara. Pemilihan Presiden Brazil tahun ini terjadi di tengah iklim politik yang tegang dan paling terpolarisasi sejak kembalinya demokrasi pada 1985. Pasalnya, kedua kandidat menggunakan pemilihan ini untuk saling nyerang di setiap kesempatan. Akibatnya, gak cuma aduk klaim dan pernyataan, tapi sampai bentrok antar pendukung. Atas kemenangan Lula, para pendukungnya memadati Sao Paulo Avenida Paulista pada Minggu malam setelah pemungutan suara ditutup. Meski begitu, sampai Lula menyampaikan pidato kemenangan, Bolsonaro masih bungkam dan tak kunjung menyatakan kekalahan. Dalam pidato kemenangannya, Lula berterima kasih kepada semua warga Brazil. Ada pun beberapa komitmen yang disampaikan dalam pidato kemenangannya, yakni menjadikan perdagangan global lebih adil, hingga mempersatukan Brazil yang kini tengah terpecah. Selain itu, ia juga berkomitmen bakal melindungi hutan Amazon yang selama dua periode pemerintahan Bolsonaro jadi sorotan. Imbas tingkat deforestasi yang kian meluas. Nah, kemenangan Lula ini juga menandai kembalinya ikon haluan kiri yang dinilai karismatik di Amerika Latin. Nama Lula mencuat kembali, di tengah kritik terhadap Jair Bolsonaro yang gak mampu menangani pandemi COVID-19 di Brazil. Lula da Silva merupakan presiden selama dua periode, dari 2003 hingga 2006, dan 2007 hingga 2011. Dalam masa kepemimpinannya lewat program kesejahteraan sosial, ia berhasil mengangkat hidup jutaan orang dari kemiskinan. Di akhir masa jabatannya, peringkat popularitasnya mencapai 87 persen. Tapi, kesuksesannya ternodai imbas kasus korupsi dan pencucian uang pada tahun 2017. Lula disebut menerima suap karena memberikan akses ke kontrak perusahaan minyak milik negara, Pertrobas. Ia pun dipenjara pada tahun 2018. Dekuan itu kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung Brazil. Alasannya, hakim yang menjatuhkan keputusan dianggap bias dan berkolusi dengan jaksa. Alhasil, Lula dibebaskan pada 2019 dan bisa maju dalam pemilihan presiden lagi. Kemenangan Lula ini pun disambut oleh para pemimpin dunia, seperti PM Inggris Rishi Sunak, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden AS Joe Biden, serta Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kabarnya, pelantikan eks-veteran berusia 77 tahun sebagai Presiden baru Brazil akan berlangsung pada 1 Januari 2023 mendatang. Yeay, selamat Brazil! Punya Presiden baru tapi lama. Kalau di Brazil jadi Presiden bisa 3 kali, di Indonesia cukup 2 kali aja kali ya. Setelah resmi membeli Twitter pada 27 Oktober lalu, Elon Musk gercep banget nih bikin kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya, soal akun centang biru yang diwacanakan berbayang. Ya, kayaknya sepak terjang Elon Musk yang cukup panjang untuk mengakuisisi Twitter, bikin Elon sat-sat banget nih buat langsung merubah banyak kebijakan di perusahaan berlogo burung itu. Terbaru, Elon berencana untuk memperlakukan biaya langganan kepada akun terverifikasi. Proyek ini merupakan bagian dari Twitter Blue. Twitter Blue adalah layanan berlangganan pertama yang diluncurkan pada Juni 2021. Layanan tersebut bersifat opsional dan menawarkan akses ke fitur-fitur premium Twitter. Mulanya, biaya langganan Twitter Blue adalah 4,99 USD, yakni setara Rp77.000 per bulan. Namun, Elon meminta Twitter menaikkan harga layanan itu menjadi 19,99 USD atau sekitar Rp311.000. Kenaikan harga itu nantinya akan disertai dengan adanya tambahan fitur baru pada Twitter Blue seperti fitur edit tweet. Rencananya pengguna dengan akun terverifikasi akan diberikan tenggat waktu 90 hari untuk beralih menjadi pengguna berlangganan. Kalau enggak, akun centang biru mereka akan dihapus. Di samping itu, Elon memberi deadline kepada pegawai-pegawainya untuk merilis fitur langganan ini pada tanggal 7 November 2022 mendatang. Kalau gagal, enggak tanggung-tanggung, bos SpaceX itu bakal memecat mereka. Melansir dari The Verge, Elon juga berencana untuk mengalihkan pengguna yang keluar dari situs Twitter untuk menampilkan laman explore dengan tweet yang sedang trend. Ini bukanlah aksi pertama Elon di perusahaan baru miliknya. Sebelumnya, pada hari yang sama ketika Elon mengakui sisi Twitter, yakni 27 Oktober 2022, ia langsung memecat tiga jajaran eksekutif. Mulai dari CEO Perek Agrawal, CFO Netsigel, hingga Kepala Kebijakan dan Legal Vijaya Gade. Ketiganya dipecat karena diduga memberikan data yang enggak sesuai soal jumlah pengguna dan akun palsu di Twitter. Enggak ketinggalan, penasihat hukum perusahaan Sean Ejet pun turut di depak. Di hari tersebut, dilaporkan bahwa beberapa di antara mereka bahkan sampai di gelandang Satpam agar langsung meninggalkan kantor pusat Twitter di San Francisco, Amerika Serikat. Elon Musk juga dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap pegawai Twitter pada akhir Oktober ini. Namun, rumor itu dibantah oleh Elon melalui cuitan di akun Twitternya. Waduh, berasa sport jantung enggak tuh pegawai Twitter menerima pengumuman kebijakan baru dari Elon. Semoga kebijakan baru yang dibawa ini memang lebih baik buat Twitter ya. Segitu dulu ya sarapan informasinya pagi ini. Lanjut lagi besok di jam yang sama jam 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram at Narasi Newsroom dan Matanajwa. See you tomorrow. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.